Tujuh orang penambang emas yang mendulang di kawasan tambang emas ilegal, tepatnya di area perkebunan Tugu Cimenteng, Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dikabarkan tertimbung longsor, Kapolsek Lengkong, Ibtu Endang Selamet, mengatakan, peristiwa terjadi sekira pukul 5.20 WIB, Kamis, 8 Juni 2023. Kemarin, awalnya, tujuh orang itu melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin, peti, dengan cara mengambil material tanah di lahan perkebunan Tugu Cimenteng pada Rabu, 7 Juni 2023, siang, material tanah diduga mengandung mineral emas tersebut dilakukan pendulangan di sungai yang tidak jauh dari areal pengambilan tanah kemudian keesokan harinya, Kamis tanah tebing dengan ketinggian sekira 7 meter longsor dan menimpa tujuh orang itu. Ujar Ibtu Endang kepada Tribun, Jumat, 9 Juni 2023, Endang menjelaskan, dari tujuh orang itu, dua orang di antaranya meninggal dunia, korban meninggal dunia itu diketahui bernama Asep, 25, dan Nagib, 18, yang merupakan warga sekitar. Sedangkan lima orang yang selamat bernama Acep, 26, Ipa, 24, Idu, 44, Andi, 31, dan Rohmat, 21. Pihak keluarga korban menolak dilakukan tindakan otopsi, dikarenakan pihak keluarga menganggap kejadian itu musibah dengan dibuatkan surat penolakan otopsi dari. Pihak keluarga, kata Endang, menurutnya, kepolisian telah memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas serupa, kami mengimbau kepada warga agar tidak ada lagi kegiatan penambangan emas secara ilegal. Karena dapat berpotensi terjadinya kerusakan pada tanah berupa longsor yang menimbulkan korban jiwa, jelasnya. Terima kasih telah menonton!